Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program kabar Jambi Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan wawasan, informasi, pengetahuan Bahkan juga mengedukasi untuk seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada Dan tema kita pada hari ini begitu menarik karena berkaitan dengan salah satu komponen kehidupan yang sangat penting Yakni berkaitan tentang pendidikan Bagaimana pendidikan akhirnya dapat mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang berwawasan global tapi juga berakhlak mulia Ada dua orang narasumber yang telah hadir bersama kita yang menjadi tiang-tiang Dimana pendidikan digulirkan di kota Jambi, seberang, di seberang kota Jambi Bagaimana para santriwan dan santriwati akhirnya juga turut menjadi generasi-generasi yang nantinya dapat membangun negeri Langsung saja kita sapa, dua orang narasumber yang luar biasa ini Pertama ada Gus Abdul Qadir Jailani SAG, pengasuh Pondok Pesantren Asad Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi dari Pond Pes Ustaz? Atau dari rumah? Dari mana-mana Dari mana-mana Saya habis dari Manasik Baik, Masya Allah Jadi tadi memang kebetulan lagi di kota Jambi lah ya Ustaz ya Jadi langsung ke sini Terima kasih Ustaz sudah hadir Selanjutnya yang juga sudah hadir bersama kita disini adalah Dr. Muhammad Qadri MPDI Mudir Mahat Ali Sheikh Ibrahim Al-Jambi Selamat siang Ustaz Selamat siang Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sehat juga Ustaz? Alhamdulillah sehat wa abiah Ini sepertinya berbeda tadi di kendaraan ya Berarti Ustaz bukan dari Bukan barengan ya? Enggak barengan Ustaz dari mana? Saya dari Pondok Dari Pondok langsung ya? Jika membawa Ustaz-Ustaz muda lainnya Yang sudah hadir disini Terima kasih Ustaz Jadi kita Kalau Berbicara tentang Pondok Pesantren Dengan seberang Itu memang kalau orang ngomongin seberang Ya udah ngomongin Pondok Pesantren Begitu terkenalnya Seberang Kota Jambi Dengan pendidikan Islamnya Terutama Pesantren Mungkin untuk Gus Abdul Qadir Jalan S.A.G bisa menceritakan Sebenarnya perkembangan pendidikan Islam Di seberang Kota Jambi itu seperti apa? Silahkan Pendidikan Islam Khususnya Pesantren di Jambi itu dimulai Secara resmi ya Secara klasikal itu Dimulai berdirinya Secara resmi Pondok Madrasah Nurul Iman Atau Pesantren Nurul Iman Berdiri secara resmi 1915 Berikutnya Kemudian Pesantren Pesantren lainnya Madrasah Nurul Islam Di Tanjung Pasir Kemudian Sa'adatud Daren Kemudian Jauharen Itu Angkatan pertama 1915 16 itu beriringan Artinya Itu secara klasikal Artinya Itu sudah berdiri Madrasah Bangunan Kemudian kelas-kelas Karena sebelumnya Pendidikan Islam Atau pendidikan secara umum Di Indonesia kan Atau Islam itu Di surau-surau Atau di Langgar-langgar Di masjid Habis makrifat pada ngaji Selesai Artinya Santri Atau penuntut ilmu Datang ke Kiai Atau guru Katanya kita kan Tuan guru Di rumahnya kan Non formal Tapi secara formal Dengan berdirinya Pesantren Sekarang Kalau dulu Namanya madrasah Madrasah Nurul Iman Jauharen Nurul Islam Saadatudaren Yang awal-awal Di Jambi Akhirnya Itulah secara resmi Berbentuk klasikal Itulah yang apa Pendidikan Di Jambi Yang sudah modern Artinya Karena dulu Di surau-surau Non formal Ada klasikal Yang sudah modern Artinya Orang tua kita dulu Pendahulu kita di Jambi Para pendidik Di Jambi dulu Artinya sudah Perpikiran modern Karena Kalau kita melihat sejarah NU didirikan 1926 Atau Di Muhammadiyah Sekitar 1916 Gitu lah ya Artinya Orang-orang tua kita dulu Di Jambi Para ulama Duan-duan guru kita Sudah berpikiran Yang luar biasa Kemudian muncul Pesantren As'ad Kalau dulu kan Masih Berorientasi ke Kitab-kitab kuning Atau pendidikan Agama Ansih Tapi Pesantren As'ad Itu muncul Digagas oleh Kayi Haji Abdul Qadir Bin Ibrahim Atau Guru Qadir Keramat Kalau orang Jambi Itu Menyebutnya Tahun 51 Pondok pesantren As'ad Menteri itu Merespon Kemerdekaan Indonesia Tahun 45 Artinya Setelah merdeka Kita perlu Disiapkan SDM Untuk mengisi Kemerdekaan Makanya Kalau di zaman dulu Awal-awal Pesantren Di Jambi Di Nurul Islam Nurul Iman Itu Tidak ada Pendidikan umum Tapi setelah As'ad bukan Menjawab Ada Pendidikan Berhitung Al-Jabar Masuk Bahasa Inggris Masuk Kemudian Pelajaran-pelajaran umum Apa Walaupun Waktu itu Kontroversi Zaman dulu Aneh Kalau ada Pondok pesantren Mengajarkan umum Itu Aneh Cuma Beliau Menjawab Bahwa Ini untuk Mempersiapkan Generasi-generasi Untuk mengisi Kemerdekaan Artinya Mereka Tidak hanya Sebagai guru Ngaji Saja Ulama Juga Harus Mengisi Di Cendikiawan Muslim Jadi Mengisi Di pemerintahan Kemudian Itulah Apa Dan Kondisi Pondok pesantren As'ad Yang lahir Pada 51 Juga membuka Kaum Perempuan Karena Perempuan Di seberang Di Jambi Ini Awalnya Sebatas Dia cukup Tahu Perhukunan Perhukunan Pendidikan Dasar Dasar agama Tahu Solat Bacaan Solat Sudah Cukup Tahu Beliau Harus Sekolah Harus Menerima Bangku Sekolah Perempuan Makanya Di As'ad Waktu itu Menerima Perempuan Itu satu-satunya Dulu masih Kontroversi Tidak Tidak terima Tidak terima Masyarakat Terima Ulamak Masih Berpikiran Zaman itu Zaman itu Artinya beliau Reposioner Juga beliau Guru Abdul Qadir Ibrahim Pendiri Pondok Pesantren As'ad Berpikiran Harus ada Kelanjutan Pondok Pesantren Menuntut Lebih tinggi Lagi Kalau dulu Sebatas PGAN Atau MAN Pendidikan Guru Agama Dia harus Atau sekarang Alia Dia harus Berpikiran Harus ada Perguruan tinggi Terpikir Akhirnya Beliau mencetuskan Salah satu Inisiator IAN Sultan Taha Beliau menjadi Dekan Yang pertama Di Fakultas Usuludin Tahun 68 Sekitar itu Inilah Apa Pemikiran Pemikiran Kiprah Pondok Pesantren As'ad Harus Lebih modern Menjawab tantangan Zaman Jadi Yang dulunya Memang Kalau pendidikan Islam Sudah ada Sejak zaman Zaman dulu Ketika Ke surau-surau Itu sebenarnya Sudah pendidikan Islam Tapi belum Ada lembaga Yang menawagi Lalu Pondok Pesantren Hadir Tapi belum Ada pendidikan Umumnya Dan akhirnya As'ad hadir Dengan pendidikan Umumnya Nanti kita bahas Seperti apa Lagi Penerimaannya Lalu Respon Masyarakat Seperti apa Kita Ke ustad dulu Tadi sudah disinggung sedikit Bahwa Ternyata Saking revolutionernya Tidak hanya cukup Dengan alias saja Atau tingkatan Menengah atas saja Akhirnya terfikirlah Akhirnya pencetus Untuk Dibangunnya IIN Yang sekarang menjadi UIN Dan kabar baiknya Tadi kita juga sempat ngobrol Bahwa ternyata Di Seberang sendiri Itu juga mendirikan Perguruan tinggi sendiri Yang mungkin Disebut Mahat Mahat Ali Yang itu juga setara Dan perguruan tinggi Ya Langsung saja kita bahas Ini gimana Tentang Mahat Alinya Karena Ustadz M. Kodir MPD ini adalah Mudir Di Mahat Ali Seperti apa Perkembangannya Awal mula Mahat Ali ini Hadir Dan bagaimana Bersaing dengan Universitas-universitas Ataupun perguruan tinggi Islam lainnya Silahkan Ustadz Baik Terima kasih Berbicara tentang Man Ali Pertama memang Kita harus kenal Man Ali ini Karena memang Sebagian masyarakat Khususnya di Masyarakat Jami Itu belum Banyak mengenal Man Ali Karena Man Ali ini Sebagian orang Menganggap itu Sama se-level Dengan madrasa Ali Ali Padahal Mahat Ali itu sendiri Adalah Sama se-level Dengan perguruan tinggi Keagamaan Islam Jadi Mahat Sesuai dengan Namanya Mahat Ali Mahat Itu kan Maknanya Ada dimaknanya Dengan pondok Pondok pesantren Ada juga Dimaknanya Dengan lembaga Nah makanya Ali itu Maknanya adalah Tinggi Jadi Man Ali itu Adalah merupakan Lembaga formal Pendidikan Khususnya PT KI Keguruan agama Islam Di bawah Naungan Pondok pesantren Jadi Man Ali ini Hanya ada Di pondok pesantren Mahat Ali tidak bisa didirikan Tanpa ada Pondok pesantren Dia berada di bawah Naungan Pondok pesantren Dan Mahat Ali Sheikh Ibrahim Al-Jambi Nama Mahat Ali kami ini Mahat Ali Sheikh Ibrahim Al-Jambi ini Adalah Merupakan Satu-satunya Mahat Ali Yang ada Di Provinsi Jambi Nah Kalau secara keseluruhan Itu Mahat Ali Se Indonesia Itu 78 Mahat Ali Tersebar Di berbagai provinsi Dan di Jambi ini Satu-satunya Mahat Ali adalah Mahat Ali Sheikh Ibrahim Al-Jambi Di bawah Naungan Pondok pesantren As'ad Nah Untuk Historis dari Mahat Ali ini Kita tahu bahwa Mahat Ali Sheikh Ibrahim Al-Jambi ini Itu berarti Dari tahun 2010 Itu diawali Dengan kegelisahan Khususnya Para ulama di Jambi Karena banyaknya Wafat Para ulama Yang Fakih Dalam ilmu fikih Yang menguasai Dalam ilmu fikih Banyak yang wafat Kemudian Untuk Kajian-kajian Kitab-kitab Turos Kitab-kitab kuning Itu sudah mulai menurun Nah makanya Inisiatif Para Pimpinan Para pengasuh Termasuk juga Pemerintah Waktu itu Di tahun 2010 Di Pimpinan Bapak HBA Sebagai Gubernur Jambi Melalui Kementerian Agama Yaitu Bapak Haji Kadir Husin Sebagai kan Wil Provinsi Jambi Untuk Mensiasati Ingin mendirikan Mahat Ali Di Provinsi Jambi Di bawah Nahungan Pondok Pesantren Asan Karena kita tahu Bahwa Pak HBA Maupun Pak Kadir Husin Itu adalah Merupakan Alumni Alumni Dari Pondok Pesantren Asan Nah kemudian Ketika itu Melalui Pemerintah Provinsi Jambi Melalui Kementerian Agama Memberikan Biasiswa Kepada Putra Putri Khususnya Dari Alumni Pondok Pesantren Itu sekitar 12 orang Dari berbagai Pondok Yang berada Di Provinsi Jambi Untuk Belajar Di Mahat Ali Di Jawa Timur Ya di Sukorejo Mahat Ali Situ Bondok Jadi ada 12 orang Alumni Pondok Yang mana mereka Ini diberikan Biasiswa Untuk belajar Di sana Yang mana Nanti setelah Mereka Tamat Mereka harus Mengabdi Di Pondok Pesantren Mahat Ali Ini Nah itu Jadi di tahun 2010 Kemudian Waktu itu Kami juga Saya Pengasuh Pak Kordir Jelani Kemudian Ustaz Irhami Melakukan Sudi Banding Di situ Bondok Untuk melihat Bagaimana Kurikulumnya Teknik pembelajarannya Dan segala macamnya Nah di Waktu itulah Di tahun 2011 2011 Kemudian Oleh Pemerintah Waktu itu Melalui Kementerian Agama Departemen Agama Pak Kanwil Yaitu memberikan Bantuan Untuk pendirian Lokal Untuk bangun Di 2011 Itu Pada saat ada Tiga lokal Yang dibangun Di Mahat Ali Di Pondok Pesantren As'ad Di 2011 Kemudian Padahal Di tahun 2014 Itu Yang sedang Maraknya Yaitu MKK Musabakoh Hiroatul Kutub Secara nasional Itu diadakan Di Pondok Pesantren As'ad Yang mana Tempatnya Itu adalah Mempahakan Tempat Di Mahat Ali Oh Jadi Di situ Tempatnya Tfri Live 2014 Itu 2014 Reporternya Kebetulan 2014 Nah Kemudian Sudah mulai Digaung-gaung Waktu itu Karena Pak HBA Sendiri Yang Memproklamirkan Maka akan ada Man Ali Syekh Ibrahim Al-Jambi Nah Di tahun 2016 Itu Baru mulai Diberikan izin Operasionalnya Baru 2016 2016 Baru kami 13 Kemudian 2016 Pertama Berarti kita Angkatan yang Pertama Ya Pertama Jadi mulai Menerima Kami menerima Mahasantri Itu Di angkatan Pertama Jumlahnya Sekitar 16 Sekitar 16 Kami memang Waktu Untuk Man Ali Memang Tidak Menerima Banyak Ini Mahasantri Jadi tidak Hanya Dari Asat Saja Diterima Lalu Mahasantri Mahasantri Jadi santri Mahat Ali Mahasantri Terkait Gelarnya Ustadz Untuk Gelarnya SAG Sarjana Agama Kelalam gaib Agama Berarti Berarti Kalau di Mahat Ali Ini Hanya ada Kalau kita di Pergeruan Tiga Universitas Itu kan Ada Beberapa Fakultas Kalau ini Apakah Hanya Satu Gimana Kalau Untuk Man Ali Ini Inilah yang Membedakan Dengan PTKIN Dengan Kampus Yang lain Bahwa Izin Operasional Dari Man Ali Itu Hanya Dia Izinnya Satu Program Sudi Atau Satu Tahasus Nah Kebetulan Kami Ini Izinnya Itu adalah Tahasus Atau Konsentrasinya Adalah Alfik Wa Usuluh Yaitu Fikih Dan Usul Fikih Dan Konsentrasinya Itu adalah Muqarnatul Mazahib Yaitu Perbandingan Mazhab Seperti itu Masya Allah Aduh Ternyata Banyak hal-hal Yang belum Diketahui Semoga Ini menjadi Pembuasan Baru Bagi Masyarakat Termasuk Sinti Jadi Ada pertimbangan Karena Lumayan Banyak Keluarga Yang masuk Pesan Tren Semoga Ini menjadi Pilihan Kita ke Gus Abdul Kodir Jailan S.A.G Gus tadi Sempat Dikatakan Bahwa Dulu itu Tidak semua Pesan Tren Ada Pendidikan Umumnya Tidak semua Pesan Tren Juga Ada Santri Watinya Hanya Santri Laki-laki Saja Lalu Respon Masyarakat Dari Tahun Ketahun Sampai Hari Ini Seperti apa Usad Terkait Adanya Pondok Pesan Tren Yang memang Sudah Menyediakan Pendidikan Umum Apakah Baik Atau Sepertinya Poses Unsur Pendidikan Ini kan Biar Dia Pertahankan Kualitas Kualitas Pertama Setara Alumni Alumni Kemana Terus Jadi Apa Itu Juga Menjadikan Pesan Tren Tuh Bertahan Kemudian Mempertahankan Apa Misalnya Ciri Pesan Tren Yang Nama Pesan Tren Harus Ada Lima Unsur Pertama Harus Ada Kiai Kedua Harus Ada Tempat Ibadah Masjid Langgar Musola Masjid Kedua Madrasah Harus Ada Kelasnya Kempat Dia Harus Ada Pengajaran Kitab Kuning Nah Itu Yang Kitab Kuning Ini Yang Unsur Terpenting Dari Pesan Tren Misalnya Ada Namo Pesan Tren Tidak Mengajarkan Kitab Kuning Kitab Kuning Ini Atau Kitab Gundul Artinya Tidak Berharukan Bidangnya Kan Macam Macam Ada Tauhid Ada Pekeh Ada Tasawuf Ada Ilmu Quran Ilmu Hadis Tidak Harus Diajarkan Manakala Ada Pesan Tren Yang Tidak Mempertahankan Secanggih Apapun Sebagus Apapun Dia Fasilitasnya Pokoknya Kelas 1 Mahal Pula Itu Harus Yang Nama Pesan Tren Tidak Boleh Meninggalkan Kitab Kuning Kemudian Harus Ada Figurnya Kiai Kiai Harus Kiai Spesialis Harus Kiai Mulai Sembarangan Nah ini yang sering Dilupakan Pesan Tren Sekarang Kitab Kuning Kiai Bukan Hanya Finansial Saja Artinya Pesan Tren Samping Itu Pesan Tren Supaya Bertahan Harus Update Update Dengan Perkembangan Sekarang Misalnya Sekarang Kurikulum Pemerintah Harus Diikuti Juga Yang terpenting Pesan Tren Ada Kiai Sama Kitab Kuning Dan Santri Santri Itu minimal Ada 300 Kalau Di bawah Ada Asramanya Harus Ada Asrama Berikut Fasilitas Itu Yang Dinamakan Pesan Tren Dua Unsur Yang Sering Ditinggal Kiai Sama Kitab Kuning Lalu Kalau Misalnya Ada Menamakan Diri Santren Tapi Bisa Balik Misalnya Sampai Sore Saja Sudah Kapsan Tren Atau Belum Yang Penting Adalah Mukim Santri Itu Kan Ada Dua Satu Ada Santri Mukim Mukim Adalah Dia Bertempat Tinggal Di Asrama Di Pondok Pesantren Kedua Ada Istilah Kalong Santri Kalong Kalong Ini Kalong Bisa Balik Ke Rumah Dia Pagi Sampai Siang Sampai Sore Dia Di Madrasah Atau Di Pondok Cuma Dia Malam Dia Pulang Ke Rumah Yang Boleh Itu Kalau Kita Dipesan Sekitar Kota Jambi Kalau Luar Luar Kota Harus Di Lalu Perkembangannya Dari tahun Ketahun Seperti Apa Dari Mulai Berdirinya Asad Sampai Hari Ini Pasti Kalau Dulu Mungkin Gak Sebanyak Sekarang Seperti Apa Kalau Sekarang Data Yang Terakhir Yang Di Pondok Santri Asad 1800 Yang Saya Tahu Di MTS 700 800 Di Aliyah Hampir 600 Yang Besar Kemudian Ada Di SD Kemudian Ada Juga Di Madrasah Takmiliah Dulu MI Laki-laki Perempuan Sekitar 1800 Dibandingkan Zaman Dulu Kalau Jumlahnya Besar Sekarang Kalau Kita Bisa Menampung Lebih Besar Masalah Apa Penampung Kapasitas Itu Masalah Jadi Apakah Peningkatan Kuantiti Pasti Meningkat Apakah Berbanding lurus Dengan Kepercayaan Masyarakat Dalam Artian Memang Sudah Saatnya Pendidikan Agama Itu Dikedepankan Sudah pada Melek Tidak Lagi Cukup Dengan Pendidikan Umum Saja Tapi Harus Dibarengi Dengan Pendidikan Islam Seperti apa Ustaz Tapi nanti Jawab Ustaz Kita Jodah Dili Izin Wiersat Lalu bersama kami Kami akan kembali Usai Jodah Baru Baru Berikut ini Wiersat Masih bersama kami Dalam program Kabar Jami Dengan tema kita Pada hari ini Adalah Mencetak Generasi Berwawasan Global Dan juga Berakhlak Mulia Masih bersama Doron Narasimar Bukit Luar biasa Ada Gus Abdul Kodir Jalan DSAG Dan juga Dr. Mohamad Kodri MPDI Tadi Semua terputus Di Gus Abdul Kodir Nanti Kita lanjutkan Kita ke Ustaz Mohamad Kodri Dulu Seperti apa Tadi Sudah dikatakan Bahwa Mahat Ahli ini Sudah berdiri Kurang lebih Beberapa tahun Yang lalu Lalu juga Sudah Di angkatan pertama Hanya sedikit Dan hanya Satu program Studi Lalu untuk Sumber daya manusianya Bagaimana Untuk pengajarnya Seperti itu Kalau yang Harus mengabdi Itu kan yang Hanya dapat Beasiswa Atau gimana Apakah Semua yang tamatan Disitu Akan mengabdi Lagi Atau seperti apa Selama ini Ustaz Baik Untuk Man Ahli ini Sendiri Untuk SDM Untuk dosen Kita ini juga Yang membedakan Antara Dosen Kalau di Man Ahli itu Dengan istilah Muhadir Muhadir Dosen Yang membedakan Dosen di Man Ahli ini Dengan Dosen di Perguruan Tinggi Ini kebetulan Saya juga adalah Dosen Win Dosen Win Prodi Pendidikan Bahasa Arab Nah Kalau di Man Ahli itu sendiri Adalah Kita tidak Untuk Para muhadirnya Itu tidak Melihat dari Strata Pendidikan terakhir Dari dosen Artinya Untuk Man Ahli sendiri Adalah para Masyayih Para tuan-tuan guru kita Pondok kita Yang Memang Beliau-beliau ini Kajiannya Dan mengajar Memang mengajar Kitab kuning Jadi para kiai Yang Kita tahu bahwa Para kiai itu kan Mereka tidak menempuh Pendidikan Ini Apa namanya Formal Perguruan tinggi Tapi Mereka menguasai Secara Ilmuwan Artinya Nah Jadi Itu yang Diprolitaskan Untuk Para Muhadir Jadi memang Kita tidak Secara ini Rekrut Untuk SDM Dosen Derman Ahli ini Tidak melihat dari Apakah dia S2 Atau S3 Tapi lebih kepada Keilmuannya Khususnya Keilmuwan Kitab kuning Tapi tidak menuntut Kemungkinan Memang kita Prioritasnya Adalah untuk SDM Adalah para Alumni Alumni Pondok Pesantai Asad Yang memang Sudah lama Mengabdi di Pondok Pesantai Asad Tapi ketika Dia sudah selesai Di Manali Mungkin Mengambil S2 Lagi Jadi Karena kita Sekarangkan Untuk Manali Legalitasnya Sudah diakui Artinya Lulusan Manali Mereka Bisa berkiprah Artinya Bisa untuk Mendaftarkan Sebagai CPNS Bisa Untuk Mendaftarkan P3K Yang sekarang Ini Bahkan Itu sudah Legal Karena Untuk Manali Kita sendirikan Alhamdulillah Itu Statunya Sudah Terakreditasi B Sudah Terakreditasi Wah Luar biasa Kreditasnya Sudah B Sudah Terima kasih Kita ke Gus Tadi Sempat Pertanyaan Sintia Yang menggantung Bahwa Dengan Kuantitas Yang meningkat Kualitas Sintia Yakin Kalau dibanding Dulu Jauh Dengan Fasilitas Yang sudah Semakin Maju Apakah Ini Beriringan Dengan Respon Masyarakat Yang Saat ini Memang Penting Di pendidikan Umum Digandeng Dengan Pendidikan Islam Silahkan Nampaknya Masyarakat Sekarang Sudah Sadar Pentingnya Dua ini Pokoknya Ilmu Tidak Tidak Membedakan Ilmu Agama Atau Ilmu Umum Artinya Masyarakat Tidak Cukup Kalau orang Ini Cuma Umum Saja Atau Di SMA Dia harus Bergandengan Seiringan Dengan Ilmu Agama Masyarakat Penting Menganggap Penting Artinya Dengan Adanya Pesantren Pesantren Sudah Banyak Sekarang Pesantren Sudah Merespon Memakai Kurikulum Pemerintah Baik Kementerian Agama Pendidikan Dipakai Artinya Pondok-pondok Yang sekarang Termasuk As'ad Juga Mengambil Hal-hal Yang baru Karena kita Berprinsip Al-Muhafadah Al-Qadim Soleh Wal-Ahzu Bil-Jadid As'ad Kita Menjaga Yang lama Warisan lama Turas Artinya Kitab kuning Tetap Kita Jaga Juga Kita Mengambil Hal-hal Yang baru Yang lebih Baik Artinya Semangat Zaman Zegis Semangat Zaman Ini Bagaimana Masyarakat Juga butuh Sebuah Pendidikan Formal Yang umum Juga Legalitas Juga Agama Juga Beriringan Itu Harus Kita Respon Juga Sebagai Pesantren Ada Saya kira Banyak Pesantren Sekarang Sudah Mengambil Seperti Itu Artinya Juga Melihat Kebutuhan Masyarakat Needs Ternyata Masyarakat Juga butuh Disamping Pelajaran Umum Juga Menganggap Penting Pendidikan Agama Pendidikan Dasar Cuma Ternyata Tidak Cukup Agama Ternyata Tidak Mudah Juga Pendidikan Agama Tidak Hanya Sekedar Ibadah Ternyata Ilmu Agama Tidak Kalau Kita Peras Ada Sembilan Disiplin Keilmuan Yang Harus Dikuasai Tidak Sekedar Hanya Fekih Usul Fekih Juga Al-Quran Ada juga Tafsir Juga Ada ilmu Hadis Ada Sejarah Islam Harus Dikuasai Juga Ada Ada Ilmu Falak Astronomi Islam Bahasa Arab Ini Kan Tidak Mudah Makanya Perlu Pendidikan Lanjut Aliyah Cukup Ternyata Tiga Tahun Tidak Cukup Apalagi Sekarang Latar Belakang Masuk Aliyah Ada SMP Agama Dasar Mereka Tidak 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 Kuat Dan Enam Tahun Tidak Cukup Kalau Mereka Sudah Cukup Pendidikan Dasar Agama Saya Kira Sudah Cukup Cuma Untuk Lanjutan Mesti Harus Belajar Alternatif Selain Win Kita Adalah Manali Apalagi Sekarang Manali Sudah Ada 78 Kalau Dijambi Cuma Satu Kalau Dijambi Emang Kita Pengennya Banyak Manali Dijambi Supaya Ada Kompetensi Kompetensinya Itulah Apa Kira-kira Pondok Pesantren Sama Asad Mengambil Hal-hal Baru Hal-baru Yang Baik Kita Ambil Untuk Kemajuan Itu Supaya Merespot Masyarakat Kebutuhan Masyarakat Kita Lihat Juga Kita Tidak Tidak Bisa Mengalihkan Menyisihkan Keinginan Masyarakat Terhadap Pendidikan Seperti yang Gus Katakan Bahwa Pendidikan Agama Islam Atau Di Pondok Ini Tidak Hanya Satu Bidang Keilmuan Banyak Sampai Sembilan Poin Yang Paling Tidak Harus Dipelajari Tapi Mereka Juga Harus Menempuh Pendidikan Umum Bagaimana Bagi Waktunya Apakah Di Kalau Khususnya Di Alia MTS Itu kan Ada Kurikulum Dari Kementerian Agama Kemudian Kalau Dia Di Pondok Ditambah Di Pondok Itu Ada Sore Malam Sama Subuh Itulah Waktu Mereka Artinya Memang Pendidikan Itu Tidak Hanya 8 Jam Tapi 24 Jam Terus Pendidikan Karakter Kemandirian Kejujuran Kerjasama Menghargai Orang Lain Sabar Mana harus Sabar Di Pondok Itu kan Dilatih Pendidikan Tidak Tiga Satu Intelektual Kecerdasan EQ Dua Kecerdasan Apa Emosional Kemandirian Sabar Di Pondok Sabar Makannya Sekedar Itu Handphone Tidak Boleh Tidak Sabar Terus Hiburan Terbatas Terbatas Kemudian Dia harus Belajar Keras Satu Dia juga Harus Mengikuti Pendidikan Kurikulum Kementerian Agama Nasional Nasional Juga Dia harus Menempuh Menutup ilmu Pondok Pesantren Cita puning Tidak mudah Juga Artinya Ini Digembleng Mentalitas Dia Kemudian Dia juga Bergaul Dengan Banyak Orang Tidak Sendirian Individual Itu kan Harus Melatih Kemandirian Santri Yang ketiga Yang Banyak Yang tidak Dipunyai Pendidikan Yang lain Yaitu Spiritual Artinya Mereka Juga Dilatih Sholat Lima Waktu Membaca Al-Quran Dan Ibadah Lainnya Itu Itulah Kalau Mau Menjadi Anaknya Yang Sukses Baik Dunia Akhirat Memang Harus Pesantren Tidak Harus Di Asat Karena Pondok Pesantren Sekarang Sudah Mulai Bagus Bagus Fasilitas Sesuai Kemampuan Dan Kebutuhan Artinya Tidak Hanya Melulu Jadi Ustadz Karena Di Madrasa Alia Itu Yang Dapat Biasiswa Berpestasi Ada 25 Tidak Di UIN Ada Di Unja Di Unistri Ada Di Unibrau Malang Ada Di Padang Sudah Tidak Tidak Orientani Tidak Ke IIN Lagi WIN Pendidikan Sudah Menyebar Tidak Melulu Jadi Ustadz Pak HBA Jadi Gubernur Itulah Salah Satu Contohnya Nanti Kita Lanjutkan Lagi Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Ini pasti Pak Yudi dari Telanda ini Sudah tahu Pak silahkan diberikan komentar Saran silahkan Pak Kayaknya Iya dong Halo Pak Yudi Suaranya kurang terdengar Pak Maaf Pak Yudi Suaranya belum terdengar Izin mungkin bisa Ketempat yang sinyalnya lebih bagus Halo Halo Ya halo bisa masuk bisa didengar Bisa walaupun agak sedikit kecil Silahkan Pak Yudi Wah hilang lagi suaranya Halo Mungkin sinyal ya hujan apa ya di luar ya Lagi hujan Baiklah mungkin bisa Menyambung lagi nanti Apa Pak Yudi sudah terputus Terputus yang sekali Pak Yudi boleh masuk lagi dong Di 074166385 Atau melalui number telepon Di 0811 74331 1333 seperti yang tertera di layar kaca Anda Pak Yudi bisa bergabung kembali ya Untuk membiarkan salahnya juga bisa Silahkan bergabung lagi Oke deh sekarang kita Sambil menunggu Pak Yudinya bergabung kembali Kita ke Ustadz Doktor M.Country MPDI Dalam perguruan tinggi yang cuma ada satu prodi ini Apakah ada fokus kajian-kajian tertentu Ustadz Karena tadi dikatakan oleh Gus Banyak nih sebenarnya ya Kalau kita berbicara tentang Porok pesantren itu banyak ilmu-ilmu agama Yang harus memang kita pelajari Seperti apa Ustadz kalau di Mahat Ali Kebetulan Man Ali Syekh Ibrahim Al-Jambi ini Untuk izin operasionalnya Prodi ataupun konsentrasinya adalah Al-fiqh wa usuluh Memang dari ini ya Dari pusat gitu ya Dari kementerian bahwa Untuk izin operasional Man Ali itu hanya boleh membuka Satu konsentrasi Atau satu tahasus Begitupun Man Ali yang tersebar di seluruh Indonesia Jadi tidak ada Semuanya satu Besar apa pun pesantren Cuma satu Jadi memang dia Terkisnya Fokusnya itu Nah makanya Di Man Ali di seluruh Indonesia Ada misalnya Man Ali yang fokus kepada hadis Ada yang Man Ali konsentrasinya fokus dengan Bahasa Arab Dan kebetulan kita Untuk Man Ali Syekh Ibrahim Al-Jambi ini Itu izinnya Tahasusnya adalah Al-fiqh wa usuluh Itu kalau tidak salah Di seluruh Indonesia ini Ada 12 Man Ali yang sama Konsentrasinya Yang Al-fiqh wa usuluh Nah mungkin bisa kasih tau Ini apa nih Untuk yang awam-awam kayak kita Kurang ngerti Kita sapa lagi nih Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Tidak lagi tertutup ya Seperti kita tahu Seperti kita tau di era digital Ini ya tentunya Ada kasus kepertihan Sebagian daripada iman Ini kan sudah Sudah dipatwakan itu Nah kenyataannya Dipraktek para konfes-konfes ini Tidak Mengimplementasikannya Mbak Ya Ya makannya Segala macamnya Itu kan karena tertutup Makanya Waktu kerebukan informasi Di publik Ini mengharus 2008 Gak lama Ternyata demikian Mbak Sintia dan Para nasumber Mohon maaf nih Sinyal putus-putus Saya di BKS Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Yudi Yang walaupun gak di rumah Tetap aja ya Tetap Berkenan Untuk bisa bergabung Dengan diskusi kami Terima kasih Pak Yudi Mungkin kita langsung saja Kita ke Ustadz dulu Karena tadi sempat terputus Bagaimana Alfik tadi ya Dan kalau kita kan Di perguruan tinggi lain Ustadz Kayak di semester 1 Kita tetap ada Walaupun disini pendidikan Bahasa Inggris Tapi tetap ada Keluarga negaraannya Gitu katakan dan sebagainya Kalau di Mahat Ali Sendiri seperti apa Apakah ada Sisipan pendidikan-pendidikan umum Atau hanya Terfokus pada yang tadi Ustadz sampaikan Silahkan Baik Karena Mahat Ali ini Juga di bawah Kementerian Agama Ya maka Tidak dapat tidak ya Untuk kurikulum Dari Kementerian Agama Itu kita masukkan Memang ada Khusus untuk Mahat Ali itu sendiri Ada 5 komponen Kurikulum Nah ada Kurikulum wajib Nah kurikulum wajib ini Adalah kurikulum Yang di bawah Kementerian Agama Seperti misalnya Tentang Pancasila Kemudian Mata kuliah Bahasa Indonesia Terus ada juga Mata kuliah Keluarga Negaraan Bahasa Inggris Jadi ada Mata kuliah Mata kuliah Dasar yang memang Wajib ada Seperti itu Jadi untuk Proposinya Sekitar 80% Itu memang Kajiannya adalah Kutubu Turos Kajian-kajian Kitab Kuning Dan untuk 20% nya Tetap ada Mata kuliah Mata kuliah Pancasila Keluarga Negaraan Ya seperti itu Siap Nah ini menyambung sedikit Sebelum kita ke Gus Mengenai tadi Yang disampaikan oleh Pak Yudi Bagaimana Pembangunan Agama Harus jalan dengan teknologi Kita harus tetap terbuka Apalagi ada Keterbukaan informasi Jangan sampai ada Ketidaktransparansian Yang ada di pondok pesantren Mungkin sedikit Ya betul Ini Kita memang Untuk pondok pesantren Ini memang Kita menerapkan Seperti karakter tadi ya Sebenarnya disiplin Itu memang sudah kita terapkan Artinya Bagaimana anak itu disiplin Mulai dari Bangun paginya Artinya malam Untuk belajarnya Begitupun Untuk Apa namanya Ketika anak itu Makan Itu semua kita atur Terus di pondok Seperti misalnya Bagaimana nanti Membuang sampah Pada tempatnya Memang sudah kita ajarkan Dengan prinsip An-nazobatun Iman itu Kebersihan Sebagian daripada Iman Seperti itu Ya Sebenarnya disiplin itu Sudah 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 dari akarnya Memang sudah kita Sampaikan Kita ke Gus Gus seperti apa Memandang itu Apakah Tadi disampaikan Mengapresiasi Bahwa pondok pesantren Sekarang sudah mulai Transparan Sudah mulai Terbuka informasi-informasinya Tidak lagi Takut dengan teknologi-teknologi Yang ada Sudah modern Tadi sudah Revolutioner Seperti itu ya Lalu Bagaimana dengan Perkembangan Pendidikan agama ini Bersinggungkan dengan Teknologi Iya Apa Kita tidak Membedakan Perkembangan teknologi Dengan Pendidikan Cuma Pesantren yang ada Kebanyakan Termasuk kita itu Memang Dari segi kurikulum Ikut pemerintah Kementerian agama Sama pendidikan Tidak ada Artinya Apa yang Artinya Pemerintah Apa yang dikatakan Pemerintah Kita ikuti Cuma kita ada Tambahan Yaitu Pendidikan karakter Kemudian Pendidikan agama Yang lebih Spesifik Kitab kuning Itulah yang Membedakan Antara Pendidikan Pesantren Sama Madrasah Lain Madrasah Dan pesantren Atau pendidikan Lainnya Itulah tambahan Kemudian Pendidikan karakter Sama Spiritual Ada setiga unsur Satu Knowledge Intelligence Kedua Emosional Termasuk Memandungkan karakter Ketiga Adalah Spiritual Yang Biasanya Yang spiritual Kan Kurang Pendidikan Lain Termasuk Pendidikan Karakter Itulah Keunggulan Dari Pesantren Saya kira Dibandingkan Yang lain Karena Kita tidak Membeda Membedakan Artinya Kurikulum Di Sanawiyah Saya tahu Sanawiyah Aliyah Memakai Kurikulum Kementerian Agama Jadi sama saja Cuma ada tambahan saja Tambahan saja Secara formal Cuma ada tambahan Pendidikan Di pesantren Yaitu Kitab Kuning Kemudian Kedisiplinan Karakter lah Karakter yang islami Kemudian tambahkan dengan Spiritual Ibadah Terkait dengan teknologi Tadi Apakah Fodok pesantren itu Menutup diri dengan teknologi Ya memang Tidak boleh membawa HP Tapi bukan berarti Kita tidak Belek teknologi Itu bisa disampaikan Cuma satu Yang HP ini Simalakama Artinya Satu sisi HP Itu Menunjang Kemajuan Dua juga Menunjang Kemunduran Bukan berarti Teknologi tinggi Membawa kita Positif semua Artinya Mana yang lebih mudarat Kalau karena mudaratnya Lebih besar mudaratnya Untuk anak-anak Untuk anak-anak yang baru pendidikan Lebih besar Kita tidak boleh Di pondok pesantren Memang teknologi Memakai HP Tidak boleh Tapi teknologi lainnya Seperti komputer Dan sebagainya Komputer boleh Pengajaran komputer Basik-basik pendidikan Informatika Kita berikan Kemudian Bagaimana mereka Untuk jurnalisme Jurnalisme Untuk Untuk membuat Film itu gimana Itu dibolehkan Ada Artinya Tidak harus Teknologi canggih itu Kita Kita ambil Artinya Pendidikan pesantren Terutama di pondok pesantren Asad Memakai kurikulum Dari pemerintah Kementerian Agama Dan Pendidikan Kita gabungkan Ditambah dengan Kurikulum pesantren Nah itulah Artinya Tidak ada masalah Sekarang Terutama yang Pondok-pondok yang lainnya Banyak seperti itu Nah untuk Untuk yang lainnya Munga ada kekurangan Kekurangan apa? Biayanya murah Pondok pesantren Asad itu Di alih Itu 100 ribu Per bulannya Apa untuk SPP Kalau di manalil Gratis Masa iya? Kuliah tapi Tidak bayar sama sekali Untuk SPP-nya Kita tidak ada Cuma untuk mereka Karena mereka tinggal Pondok ya Jangan tuntut yang Level high High end ya Ponsulitas yang Luar biasa Artinya ya Seadanya gitu Artinya Emang Seminer lah Baya Karena Biaya segitu Di manalil Tidak ada biaya Coba bayangin Siapa yang mau sekarang Yang lembaga pendidikan Yang profit Yang mau Ya bayarnya segitu Karena banyak juga Pendidikan Yang embel-embel Islam Malah tinggi Jangan sedih Sekolah Islam Malah Biayanya tinggi Artinya ya Kalau kita harapkan Fasilitas yang mewah Yang tidak akan Dijumpai Itulah Mengajarkan Kesederhanaan Kesederhana Karena Sebenarnya Sederhana Karena Nabi kita Mengajarkan Sederhana Nabi itu Kayo Tapi Sederhana Itulah pendidikan Islam Karakter kita Sekaya Apapun kita Kita sederhana Hidup sederhana Itu kan karakter Itu juga harus Canggih ya Siap Tapi tetap Teknologi tetap diikuti Tetap diikuti Tetap ada pengajaran teknologi Pengajaran informatika Tetap diajarkan Bahkan Untuk pembuatan film Yang jurnalistik pun Tetap Difasilitasi Gitu ya Satya Dengan beberapa Keterbatasan lah Seperti itu Yang mudorotnya Mungkin lebih kecil Gitu Atau tidak ada mudorotnya Kita ke Ustaz Muhammad Qadri Nah Ustaz Kalau kita berbicara Tentang perguruan tinggi Karena Sintiandi Masih lumayan awam Untuk mengenal Mahat Ali Gitu ya Mungkin Bagaimana Salah Muhammad Ali Salah Mahat Mahat Ali Bagaimana Kalau di perguruan tinggi Itu kita ada Yang namanya Program Ke masyarakat Gitu Ada kontribusi Ataupun Bersosial Kepada masyarakat Gitu Di program KKN Katakanlah PPL Dan sebagainya Kalau di Mahat Ali Ada tidak Program-program Seperti itu Ya baik Secara umum Kalau untuk Kurikulum Tetap kita Ada kesamaan Dengan perguruan tinggi Keagaman Sampai Seperti 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 Misalnya Kita di UIN Ada program PPL Di fakultas Terbiah Ada program PPL Artinya Mereka Terjun ke Lembaga-lembaga Sekolah Untuk Mempraktekan Mereka Sebagai Buru terdengar Nah Begitupun Di Mahat Ali Kita Ada Namanya PPM Dan PPL Nah PPL Artinya Mereka Ditempat Ke Lembaga-lembaga Pondok Pesantren Selama Sekitar 2 bulan Itu Termasuk Kurikulum Ada SKS Jadi Kita di Mahat Ali Itu 144 SKS Kurang lebih Sama Mula Dari semester 1 Sampai Semester 4 tahun Sampai Semester 8 Itu Mereka Harus Lulus 144 SKS Yang mana Itu PPL 4 SKS Kemudian PPM Itu 4 SKS Ada skripsinya juga Berarti Ada Namanya Risalah Ilmiah Dan itu Khusus Skripsinya Itu Kajian-kajian Tentang PIKI Dan Usul PIKI Masya Allah Ternyata Kurang lebih Sama Sama Ya Itulah Punya Keistibawaannya Sendiri Nanti kita Lanjutkan Lagi kita Rejanda dulu Pemirsa Tetap bersama kami Kami akan kembali Usai Jendal Baruara Berikut ini Terima kasih Pondok pesantren Secara umum Di Indonesia Walaupun di Khusus Jambi Itu Secara umum Kita Sudah maju Sebagian Masa sudah maju Artinya Majunya Artinya Dari segi Fasilitas Hampir semua Pesantren Sudah Sudah Bagus Kemudian Rata-rata Di seluruh Pesantren Khususnya Di Jambi Sudah Mengadopsi Kurikulum Pemerintah Artinya Sudah formal Baik di Tingkat Senawiyah Kemudian Aliyah Dan lain Dan lulusan Alumni Pesantren Tidak hanya Mengisi Di perguruan Tinggi Islam Seperti UIN Atau IA Tapi banyak Juga Alumni Alumni Pesantren Juga Masuk Ke perguruan Tinggi Umum Lainnya Unja Contohnya Kemudian Yang lainnya Unisri 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 Bijaya UI Sudah Banyak UGM Sudah Banyak Artinya Pendidikan Pesantren Sudah Maju Dari Kalau Kita Lihat Dari Alumnus Apa Alumni Yang Ada Kemudian Pondok Pesantren Juga Menyerap Keinginan Masyarakat Artinya Pondok Pesantren Bukan Hanya Sekedar Mencetak Kiai Atau Ustadz Tapi Banyak Pejabat Di Pemerintahan Itu Juga Dari Alumni Pesantren Di Dambi Misalnya HBA Kemudian Pak Abdullah Sani Ini Lulusan Pesantren Wakil Gubernur Lulusan Pesantren Artinya Banyak Lulusan Pesantren Disamping Mereka Ilmu Agamanya Ada Tapi Mereka Juga Mengisi Di Pemerintahan Tidak Hanya Ustadz Kalau Punya Ustadz Berwakasan Global Berwakasan Luas Tidak Sempit Tidak Kolot Artinya Lulusan Pesantren Merupakan Sebuah Alternatif Pendidikan Yang Baik Untuk Masyarakat Karena Dia Sudah Menyesuaikan Dengan Zamannya Terima kasih Banyak Satu-satunya Soalnya Nanti kita Ada Waktu Untuk Ngobrol Ngobrol Lagi Lanjut Silahkan Ustadz Baik Alhamdulillah Sudah Hadir Di Provinsi Jambi Yaitu Mahan Ali Sheikh Ibrahim Al Jambi Yang Mahan Ali Berada Di Naungan Pondok Pesantren Yaitu Pondok Pesantren Asngat Ola Kemang Kota Jambi Mari Bergabung Bersama Kami Di Mahan Ali Sheikh Ibrahim Al Jambi Bagi Lulusan Lulusan Pondok Pesantren Madrasa Aliyah Yang Sederajat Untuk Kuliah Ayo Kuliah Ayo Ngaji Ayo Mondok Itu Tiga Kelebihan Di Mahan Ali Kuliah Kemudian Dia Ngaji Kitab Kuning Dan Mondok Dan Dia tinggal Bila selesai Dapat Menyelesaikan Pendidikan Di Mahan Ali Akan Mendapatkan Gelar Akademik Yaitu SAG Dan Alhamdulillah Untuk Mahan Ali Ini Sudah Mendapatkan Perhatian Dari Pemerintah Kementerian Agama Bahwa Untuk Lulusan Mahan Ali Se-Indonesia Mereka Bisa Mendaftarkan Untuk Ikut Seleksi JPNS Bisa Ikut Untuk P3K Dan Bahkan Ijazahnya Pun Itu Bisa Ketika Mereka Lulusan Untuk Mahan Ali Ini Sama Dengan M1 Atau S1 Nah Jadi Mereka Bisa Untuk Melanjutkan Ke S2 Ke Pergurung Tinggi Manapun Jadi Tidak Tidak Mesti S1 Mahan Ali Nanti Harus S2 Mahan Ali Karena Ada S2 Mahan Ali Tapi di Jambi Belum ada Insya Allah Mudah-mudahan Dalam doa kita Bersamaan Insya Allah Mudah-mudahan Nanti Kedepannya Mahan Ali Se-Ibrahim Ajami Nanti Bisa Untuk Membuka Untuk M2 Atau S2 Dari Mahan Ali Dan kita pun Alhamdulillah Bukan hanya Fokusnya Kepada Kerjaan Kita Puning Kita Juga Ada Interpretesif Ada Keterampilan Keterampilan Bagi Mahan Santri Kita Seperti Misalnya Khusus Menjahit Khusus Menjahit Dan Untuk Pakaian Kita Ada Jadi Ada Soft Skill Yang Memang Kita Bekalkan Jadi Bukan Hanya Mereka Tapak Kof Pidin Dalam Kitab Kuning Tapi Mereka Mempunyai Skop Skill Artinya Keterampilan Keterampilnya Terima kasih Banyak Saya lagi Ustadz Atas Waktunya Sore hari ini Semoga Kita Bisa Ada Waktu Lagi Untuk Berdiskusi Lebih Panjang Dan Pemirsa Demikianlah Program Kabar Jambi Pada Hari Ini Memang Seperti Disampaikan Oleh Para Narasumber Mencetak Generasi Emas Di Masa Depan Memang Butuh Pendidikan Namun Tak Hanya Pendidikan Dengan Keilmuan Umum Saja Tapi Juga Butuh Keilmuan Agama Untuk Mencetak Generasi Yang Berakhlak Mulia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh